Kalian pernah nggak ngerasa belanja online, tapi sekarang peraturannya udah beda guys, jadi kita udah nggak bisa pilih secara langsung ya seperti biasa, jadi ini agak tersembunyi sih menurut aku, tapi tetep ternyata bisa. Jadi kalau kita order di Shopee, biasanya itu tulisannya cuma regular, nah kalau misalkan kita mau ubah menjadi jasa pengiriman yang biasa kita pakai, itu bisa ternyata guys, tadinya aku pikir itu udah ditentuin dari sana, nah ini kan seperti yang di atas nih, SPX standar itu udah aku ubah, kalau yang bawah masih regular itu belum aku ubah ya. Caranya, klik tulisan regularnya, lalu kalian klik pilihan kurir, nah setelah itu ubah jasa kirim, di bawahnya itu ada SPX standar yang berbayar, kalian pilihnya jangan disitu ya, kalian pilihnya ubah jasa kirim spesifik, nah disana baru terlihat guys, yang 0 gratis ongkirnya, nah itu ada SPX standar, tapi yang bisa diubah cuma beberapa ya guys, gak semuanya bisa kalian ubah, kalian klik aja yang dicoret itu loh yang 0, jadi biar kalian free ongkir, nah disini rekomendasi Shopee juga 0, tapi Shopee yang nentuin mau itu JNI, POS atau apa itu Shopee, tapi kalau disini ada XPX nya tulisannya hitam atau nyala, kalian bisa pilih, kebetulan aku memang selalu pakai SPX guys, nah jadi seperti ini, nah tetep 0. nah ini disini ubah jasa kirim spesifik, ya jangan yang di bawahnya ya guys, kalian bawahnya itu tetap ada tulisan ongkirnya, lalu kalian klik konfirmasi, nah akan berubah kan jadi SPX sesuai dengan pilihan kita, bukan dengan sistem Shopee nya, tetap 0 free ongkir guys, nah jadi aku selalu lakuin itu, karena kadang kalau untuk kurir yang lain aku kurang serp gitu, misalkan dia agak lama atau posisinya agak jauh dari rumah kita gitu kan, oke jadi sekian tutorial dari aku, kalau kalian suka jangan lupa di like videonya, dan supaya aku semangat bikin video tutorial lainnya, jangan lupa di subscribe dan share juga ya guys, sampai jumpa di tutorial selanjutnya, selamat menikmati 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 selamat menikmati